Intro Saudara, berjumpa lagi kita hari ini pada Banking Kredit Training Program Dan pada hari ini kita akan membahas modul tentang kolateral atau jaminan Ada pun objektif daripada modul kita pada hari ini adalah Untuk seorang account officer atau kredit marketing officer Mengetahui dan mengerti Yang pertama mengenai jenis-jenis jaminan yang biasa diterima oleh bank Dan yang kedua proses dalam melakukan appraisal Dari berbagai-bagai jenis jaminan tersebut Dan ada kalanya penting bagi seorang kredit marketing officer Untuk mencegah terjadinya rekayasa daripada penilaian jaminan Objektif yang ketiga adalah untuk melakukan estimasi nilai likuidasi Apabila itu perlu dilakukan Sehingga bisa mengevaluasi apakah coverage daripada jaminan Yang diberikan oleh nasabah ke bank Memenuhi kriteria yang ditentukan oleh bank Dan cukup untuk meng-cover atau membayar kembali kewajibannya Jika terjadi sesuatu dengan nasabah Dan yang terakhir Untuk mempelajari dan mempersiapkan apa saja yang harus diperhatikan Oleh seorang account officer Dalam melakukan kontrol dan monitor secara berkala Atas jaminan-jaminan yang diberikan kepada bank Sehingga dari segi harga atau price Dari segi quality daripada jaminan Dan dari segi quantity daripada jaminan Selalu terjaga Dan bank akan selalu terproteksi Dengan adanya jaminan-jaminan tersebut Mari kita lihat di sini Jenis-jenis atau tipe-tipe kolateral Yang biasa diterima atau diberikan nasabah kepada bank Kita akan bahas nanti Satu-tipe kolateral